Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel ini semoga teman-teman sehat selalu jangan lupa klik subscribe like dan komen ya teman-teman oke kali ini kita akan membuat figura ukuran 20x25 ya teman-teman gimana cara memotongnya mari kita simak pertama-tama kita ukur 20 cm ya teman-teman lalu kita tambahkan 6 cm karena kita mau potong-potong terlebih dahulu agar lebih mudah kenapa 6 cm karena list ini lebarnya 3 cm kanan-kiri jadi ditambah 6 cm ya teman-teman yang ukuran 25 cm juga sama ya teman-teman kita tambah 6 cm lalu kita potong lalu kita potong-potong ya teman-teman sesuai ukuran yang tadi selanjutnya kita setel mesin potongnya ke angka 45 derajat ya teman-teman kita geser ke kanan kemudian kita potong yang sebelah kanan dulu ya teman-teman kita potong semuanya kita potong sebelah kanan terlebih dahulu tidak satu-satu tidak satu-satu tapi semuanya biar tidak repot kita memotong satu-satu oke jika kita sudah memotong sudut yang sebelah kanan mesin mesin lalu kita putar ke 45 derajat ke kiri ya teman-teman sebelum kita memotong sudut yang sebelah kiri terlebih dahulu kita harus membuat emal ya teman-teman kita buat emal ukuran 20 dan 25 cm lalu kita pasang kayu sebagai stopernya biar ukurannya sama terus kita tidak memotong satu-satu selanjutnya kita potong mengikuti emal yang sudah kita buat tadi ya teman-teman mengikuti kayu yang sudah kita kasih stoper lalu kita potong semuanya kita tinggal potong tanpa harus memotong satu-satu kita potong semuanya oke kita cek ya teman-teman kita lihat hasilnya hasilnya cukup bagus sudutnya sudutnya persis 45 derajat oke bagus sekali oke siap kita rakit oke selanjutnya kita rakit ya teman-teman kita rakit menggunakan lem alteko atau bisa menggunakan lem bakar atau lem lilin untuk video bagaimana cara merakitnya atau cara membuat figura ada di link di pojok kanan atas ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe komen dan share ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih